Guru ini yang terpenting untuk menyampaikan kita ke Rasulullah s.a.w. Kita mau kenal sama Allah harus lewat Nabi Muhammad Kalau kita mau langsung loncat ke Allah gak lewat Nabi Muhammad, gak bisa Begitu juga kita mau kenal Nabi Muhammad, itu harus lewat guru Kalau kita langsung loncat ke Tanjung Nabi Muhammad, gak bisa Harus lewat seorang guru Nah guru itu ada tiga Tiga macam guru ada tiga Yang pertama, itu guru Liptabaruk ngalak berkah Nah guru ngalak berkah ini bisa juga dari yang sudah meninggal Misal mimpi ketemu sama Sheikh Abdul Qadir al-Jilani Dikasih, ditalginkan fatihah, ditalginkan ayat ursi Dikasih ijazah sholawat, dikasih ijazah ikir Ini tabeluk, dapat berkahnya Sheikh Abdul Qadir lewat mimpi Yang kedua, ada namanya Sheikh Lil Istifadah Sheikh ini untuk ngambil ilmu Jadi kamu ini ngambil ilmu dari dia itu untuk Oh, kiai fernam punya pengajian rutin tiap ahad pagi Misal, kamu datang tiap ahad pagi, datang ke sana Ngaji tafsir, ngaji hadith, ngaji fikir, ngaji dini, ngaji itu Ini Sheikh Lil Istifadah, kamu ngambil ilmu dari situ Makanya Imam Abdullah bin Mubarak itu berkata-berkata Al-ilmu, huwa al-isna, ilmu itu yang penting sangatnya Yang ketiga, ada namanya Sheikh Ulfadzim Guru pembuka, sehingga hatimu, sehingga pada pikirannya Yang membuat kamu lebih dekat dengan Rasulullah, lebih kenal dengan Allah Ini guru namanya Sheikh Ulfadzim Sering disebut guru futuh, ibarat keranik, ketutup awal Ini semua hati kita ini keraniknya ketutup Kalau sudah ketemu Sheikh Ulfadzim, guru pembuka keranik, dibuka awal Al-Ibarat keranik, selesai, berusaha sudah berilmu dari Allah Kalau guru futuh, satu tok, gak bisa banyak Sehingga krami, cuma hijik, gak bisa banyak Tapi kalau guru tabanik, ngalah berkah, sewu satu juta tak kalimu Guru istifadah, ngambil ilmu, sewu satu juta tak kalimu Tapi kalau guru futuh, cuma satu, gak bisa banyak Terima kasih.